Buka dulu Zoom. Buka Zoom. Open. Zoom Cloud Meeting. Nah, Niki Tia muncul begini karena sudah punya akun. Tia akan sign out dulu. Tia sign out. Tia ting. Ini akun saya. Tia yang sign out. Nah, Bapak Ibu muncul layarnya seperti ini kah? Tia yang sign out. Oke, dibuka dulu Zoom-nya Bapak Ibu. Sampun, sampun. Muncul layar seperti Niki? Iya, Niki. Jadi, Niki ada tiga sebenarnya Bapak Ibu. Niki join meeting. Jadi, kalau Bapak Ibu mau mengikuti pertemuan seperti sekarang. Jadi, tinggal mengetikkan meeting ID di atas kan? Kemarin Diki akan tunjukkan. Kemudian di bawah Niki, Bapak Ibu mengetikkan nama. Kalau misalnya, Niki bisa dibaca. Kalau misalnya Diki menek Pipo, menek Galaxy, menek Samsung. Nah, ini kelah yang diganti. Ketikkan di sini. Ganti dengan nama Bapak Ibu. Ketika Niki. Sampun, setelah itu kita langsung klik join. Join meeting. Join meeting, Niki. Kalau untuk sudah bisa Bapak Ibu. Buktinya sudah ada di ruangan ini. Kalau Bapak Ibu belum bisa join meeting, berarti tidak ada di ruangan ini kan, Niki? Iya. Nah, mungkin ada dua tombol lagi di bawah. Bapak Ibu ada dua menu lagi. Ada sign up. Dan ada sign in. Kalau Bapak Ibu belum punya akun, pilih sign up. Kalau belum punya akun, pilih sign up. Klik sign up. Nah. Makin masukkan tanggal lahir. Man. Jadi bulannya dulu. Kemudian tanggal. Baru tahun. Bulan. Tinggal dipilih, Niki, Bapak Ibu. Tanggal lahirnya berapa? Misalnya, Bapak Ibu tak lahir tanggal 25 Maret. Tahun berapa? Mana? Bukain lupa langsung. Tanda kurang, Niki, untuk mengurangi tahun. Kalau tanda tambah itu menambah tahun. Tanda kurang, Niki. Tanda kurang, Niki, untuk mengurangi tahun. Ya, misalnya tahun 75, 76 misalnya. Sampun, Niki. Sampun. Klik, Niki, set. Set. Set, sudah? Sudah. Nah, setelah set, disuruh masukkan alamat email. Masukkan alamat email, Bapak Ibu. Sampun. Setelah masukkan alamat email, masukkan nama. Namanya dikombinasikan jadi dua, Niki. First name dan last name. Nah. Misalnya, Niki akan butuh suar jana. Ibu, silakan ketikkan namanya sendiri. Sampun. 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 Sampun, Niki, tekan tombol sign up. Sampun. Sign up. Sudah. Muncul menu begini. Muncul menu begini. We send an email to verify your account. Jadi, Bapak Ibu, Niki, alamat email yang kita masukkan tadi, sudah dikirimi email oleh Zoom. Email untuk mengkonfirmasi akun yang kita buat. Ken, Tenten. Karena itu, makin Bapak Ibu buka emailnya sekarang. Caranya buka email, jangan pencet back, Ibu. Jangan pencet back. Pencet Niki tombol home yang tengah-tengah. Supaya kelihatan menu. Mungkin HP yang berbeda, berbeda tombolnya. Nah, tetapi prinsipnya, tekan tombol untuk masuk ke menu. Ke menu, kan? Menu, menu HP. Nah, biar kelihatan layar depan HP begini. Sampun. Sampun, Niki. Makin, klik apps-nya. Cari email-nya, Bapak Ibu. Cari Gmail, 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 Gmail. Kan, Niki, Gmail, kan? Nah, buka Gmail-nya sekarang. Buka Gmail-nya. Yang turun melayang sini, Pak. Pelan-pelan, mantan, Bu. Turun melayang, tutup. Buka Gmail, Pak Ibu, ya. Yang tadi, Niki, yang pakai Niki. Kan, putus warjanya 18. Nah, Niki, ada sekarang pesan dari Zoom. Ada pesan dari Zoom. Nah, Niki, ada pesan dari Zoom, ya. Zoom, Zoom. Zoom, ada dari Zoom. Kalau tenaga di depan, Ibu, lihat di spam. Mungkin dia ditaruh di spam. Spam, Niki, spam, atau file spam. Klik Niki, mungkin di spam dia masuk, Kenden. Kalau tidak ada di depan, ya. Nah, tapi dia kan sudah ada di depan, di primary tadi. Nah, tinggal buka Zoom. Buka email-nya, Niki. Buka Zoom. Buka Zoom. Nah, ada tombol activate account. Nah, Niki, yang Ibu, sekarang klik tombol ini. Klik tombol activate account. Maka, Bapak, Ibu, akan diarahkan langsung untuk mengisi identitas di Zoom meeting. Nah, ini akan menjadi identitas Bapak, Ibu di Zoom meeting. Nah, Niki, ada pertanyaannya. Niki, ada pertanyaan sebenarnya. Apakah kita atas nama sekolah? Jawab mantan, no. Jawab, no. Pilih continue. Nah, Niki, Sampun, sekarang kita ketikkan nama. Nama kan sudah tadi, langsung terisi, akan putus warjana. Password. Nah, Bapak, Ibu, sekarang mengetikkan password. Untuk masuk ke akun Zoom, Bapak, Ibu. Password-nya itu terdiri atas delapan karakter. Ada delapan karakter, Bapak, Ibu. Minimal satu karakter huruf kecil. Kemudian harus ada karakter huruf kapital. Harus memuat angka. Jadi, dari delapan karakter ini ada huruf kecil, ada huruf kapital, ada angka. Silakan dikombinasikan. Ini terserah, Bapak, Ibu. Silakan diisi sendiri. Kemudian, ketikkan lagi di bawahnya, confirm password. Niki kan password sudah diketikkan, di bawahnya ketikkan lagi yang sama dengan password yang tadi. Sudah. Kalau sudah, tekan diki continue. Tekan tombol continue. Nah. Mungkin disuruh mengundang orang. Tidak usah diundang, Bapak, Ibu. Tidak usah diundang. Tekan saja di sini, I am not robot. I am not robot. Klik ini. Nah, muncul pilihan begini, Bapak, Ibu. Pilihan ini berbeda bagi setiap perangkat. Bapak, Ibu harus baca. Kalau di perangkat saya, saya disuruh memilih crosswalk. Jadi, untuk menyebrang. Maka, yang berisi untuk menyebrang, Niki diangkan. Satu, dua. Niki juga berisi untuk menyebrang. Bapak, Ibu tidak tahu apa yang diminta ya. Kalau sudah dipilih, klik next. Masih disuruh cari crosswalk, kan? Bapak, Ibu tinggal pilih. Entah apa, atau yang dimintai payung, atau macam-macam. Nah, selesai sudah. Verifikasinya, I am not robot. Sekarang jangan klik invite. Karena kita akan lewati. Klik skip this tab. Yang di bawahnya. Sudah selesai, Bapak, Ibu membuat akun. Tinggal go to my account. Kalau klik tombol start meeting now, itu akan melakukan pertemuan sekarang. Menggunakan akun yang sudah Bapak, Ibu buat. Tapi kita go to my account. Jadi, akun kita akan diperlihatkan sekarang. Nah, ini langsung ada fotonya, Bapak, Ibu. Kenapa? Karena di Gmail saya ada fotonya. Jadi, kalau Bapak, Ibu belum ada foto di akun Gmail-nya. Klik king. Nah, Niki pilih sudah upload. Bapak, Ibu tinggal pilih fotonya sekarang yang tersimpan di HP. Tidak tahu saya di mana tersimpan foto, Bapak, Ibu. Pelan-pelan ketik, Pak. Ini sampun pelan, Ibu. Nah, error. Tidak bisa. Jadi, fotonya harus kurang dari 2 MB, Bapak, Ibu. Jangan coba carikan foto. Seperti itu, Bapak, Ibu. Cara untuk membuat akun Zoom. Sudah selesai sekarang. Membuat akun Zoom. Tutup. Selesai sudah. Jadi, demikian Bapak, Ibu untuk membuat akun Zoom. Tinggal dipraktekan sekarang. Bapak, Ibu.